Dari manapun anak-anak itu kami tambung Contohnya saat inilah Dari Celebon, dari mana, dari ujung negara atau dari mana Kami siap menambung Dan kami tidak pernah memungut biaya seribupun untuk anak-anak itu Kami siap melatih mereka Pada intinya saya akan tetap berjuang buat anak-anak Sampai mendapatkan yang terbaik Saya bersyukur dengan Ketua Kadin Pak Haji Saruji yang memang selalu men-support untuk olahraga Apalagi pervolian Karena memang beliau adalah pemain voli dulunya Pak Dia sangat antusias terhadap pervolian Termasuk ke anak-anak pervolian itu memang dia sangat mendukung Menangankan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sebagai Ketua Klub Moringboot Kebetulan saya juga sebagai pelatih Coach juga untuk tim Moringboot Yang selama ini kami bina Kami mulai memberdirikan Klub Moringboot tahun 2016 Alhamdulillah sampai saat ini saya masih bisa mendidik anak-anak Dan terima kasih khususnya kemarin Saya mendapatkan juara satu yang di Lebak Gede Terutama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Karang Taruna yang telah mengadakan Turnamen bola voli Di pelurahan Lebak Gede Kecamatan Belumra Kang Deddy Dari 39 tim yang mengikut atau 34 kemarin? 34 Dari 36 tim yang kemarin yang mengikut Moringboot sebagai juara Kiat-kiat apa Sebagai coach Kang Deddy ini Untuk tim Moringboot Bisa menang di Piala kemarin? Kebetulan karena saya mendidik Kepada anak-anak yang memang Membutuhkan didikan untuk pervolian Alhamdulillah mereka tidak pernah putus asa Saya didik Mereka pun semangat dengan didikan-didikan yang memang saya didik Sampai mereka bisa mendapatkan piala Alhamdulillah juara satu Dengan kegigian Moringboot Untuk melatih Dari manapun Anak-anak itu kami tambung Contohnya Saat inilah Dari Celebon Dari mana Dari ujung negara Atau dari mana Kami siap menambung Dan kami tidak pernah membutuhkan biaya Seribupun Untuk anak-anak itu Kami siap melatih mereka Pada intinya Saya akan tetap berjuang Buat anak-anak Sampai mendapatkan Yang terbaik Dan saya ingin Anak-anak itu bukan Untuk di Kecamatan saja Tapi sampai menjenjang Ke kota Ke provinsi Harapan saya seperti itu Kang didirikannya Klub bola volley Morningboot ini Pada tahun berapa Tahun 2016 2016 Kang infonya Morningboot ini Tim volleynya sangat kuat Maksudnya dalam kata hati Setiap turnamen mereka selalu Menangkan Minimal itu Juara 3 Atau 8 besar Pada tingkat Klub Bola volley Sekota Cogon Bisa jelasan Kang Ya itulah Saya Saya sangat Sangat bangga Sama diri saya Bisa melatihkan Kenapa Kenapa Sampai bisa Lapan besar Sampai Masuk Ke final Atau sampai Mendapatkan juara Karena Saya Mempunyai Apa ya Mempunyai Motivasi Untuk anak-anak itu Yang sangat luar biasa Untuk berlatih Dan Celegon ini Tidak pernah saya Pungut Tidak pernah saya Pungut Biayanya Walaupun seribu Boleh Ditanyakan Sama anak-anak kami Apakah kami Pungut Untuk biaya Tidak Yang penting Mereka mau berlatih Semangat Untuk membela Kota Celegon Intinya membela Kota Celegon Karena Celegon ini Harus maju Untuk perfoliannya Saya tidak mau Celegon terpuruk Untuk perfolian Saya siap Membantu Saya siap Membangkitkan Kota Celegon Dengan rekan-rekan Yang lain Klub-klub yang lain Infonya juga Biasanya Tim-tim yang Jauh rumahnya Tempat tinggalnya Rumah Kang Deddy Ini sebagai Basecampnya Tim Bola Koli Morningwood ya Pak Betul Pak Alhamdulillah ya Kebetulan Kalau yang rumahnya jauh Contohnya di Celegon Atau di Grogol Maupun di Salira Pujudegara Adik-adik kita Anak-anak kita Yang datang ke sini Saya Saya Fasilitasi Untuk di tempat ini Di rumah ini Supaya mereka tidak Pulang malam Terutama Kemalaman Kami Siapkan tempat ini Supaya mereka Betul-betul berlatih Berlatih Dengan serius Karena memang Tujuan saya Adalah Mereka harus Menjadi Anak-anak Yang memang Membangkitkan Kota Celegon Supaya Celegon ini Tidak Putus Sampai Celegon aja Sampai ketika Nasional Kalau bisa Saya mengharap Kesana Kenapa Soalnya Celegon ini Mempunyai Atlet yang luar biasa Atlet yang luar biasa Cuman Mungkin Kebanyakan kita Tidak tahu Tapi untuk saat ini Semua klub yang ada Di Celegon ini Saling Bahu-membahu Sekarang Alhamdulillah Yamoring Gardela Maupun yang lain Kayarana Arya Sekarang Saling kerjasama Alhamdulillah Tapi Saya Tapi saya Siap Untuk Membantu Atau Rekrut Anak-anak yang memang Potensinya bagus Kedepannya Pak Pertandingan kemarin Di Lebak Gede Karang Taruna Itu kan 34 peserta yang ikut Memerukan waktu yang panjang Pak Untuk biaya Makan Konsumsinya Itu ditanggung Siapa Pak? Ambil Sudah Pak Karena kami itu Sebagai Moring Club Kalau untuk biaya Mungkin kita Ada Donator-donator Yang lain Ada yang Mengasih Contohnya Udah Urusan makan Urusan minum saya Alhamdulillah Karena memang Moring ini Pak Dari Ujung Celegon Sampai Ke Serang Itu adalah Bersatu Mereka selalu Melihat Menyeput Kalau memang Ada klub Moring Booth ini Daftar Mereka akan Mengasih Sumbangan Untuk beli Makan Dan minumnya Anak-anak Kemarin Saya Liput Final Ada Sosok Ketua Kadin Kota Celegon Haji Saruji Datang Tangkapan Bapak terhadap Beliau datang Ke lokasi Final Kemarin Gimana Pak Alhamdulillah Pak Saya sangat Bangga Saya bersyukur Saya bersyukur Dengan Ketua Kadin Pak Haji Saruji Yang memang Selalu Men-support Untuk Olahraga Apalagi Pervolian Karena memang Beliau Adalah Pemain Voli Dia sangat Antusias Terhadap Pervolian Termasuk Keanak-anak Pervolian Itu memang Dia sangat Mendukung Dan Yang saya Saya sangat Hebatkan Dengan Pak Kadin Ini adalah Orang yang Memang Merampul Bukan Merampul Di posisi Orang yang Tua Tapi Merampul Memang Yang Jiwanya Masih muda-muda Karena memang Potensi Untuk Kedepannya Sampai Pak Kadin Sendiri Mengatakan Saya sudah Tua Kalian Yang harus Bisa Seperti Saya Itulah Yang saya Acungin Untuk Pak Kadin Pak Kadin Sangat Luar biasa Berpikirnya Untuk Masa depan Anak-anak Pak Pesan-pesan Terhadap Anak didik Pak Didi Di klub Morning Boots Bola Voli Balini Pak Saya Minta Kepada Anak-anak Khususnya Yang di klub Morning Boots Maupun Yang di luar sana Saya Minta Kalian Betul-betul Menyujung Kebersamaannya Olahraga Ini memang Harus Dilaksanakan Dengan baik Terus Latihan Yang Betul-betul Serius Karena Kalian Harus Mempunyai Tujuan Artinya Tujuannya Bukan Di tingkat Kecamatan Atau Celegol Harus Mempunyai Tingkat Ke Provinsi Maupun Ke Nasional Itu Pesan Saya Terhadapan Anak Saya Dan Saya Sangat Mengucapkan Banyak Terima kasih Kepada Anak-anak Saya Yang Memang Selama Ini Betul-betul Berlatih Sedikit Pun Saya Tidak Pernah Ingin Ingin Mengecewakan Keanak-anak Alhamdulillah Dengan Uang-uang Pembinaan Kami Pasrakan Kepada Anak-anak Alhamdulillah Makasih Kepada 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 Terima kasih.